Bismillahirrahmanirrahim Kala Syekh Abdullah Al-Bassam Rahimahullah Wa qadhaqqa qabnul qayyim hadal maudu' fi kitabihi al-hadi Yaitu Zadul Ma'at Imam Ibn Al-Qayyim telah meneliti Pembahasan ini Di dalam kitab liat Zadul Ma'at Pembahasan masalah apa itu? Ketika di hari yang meragukan Ini puasa atau jangan puasa dan seterusnya Wa nasara qaulal jumhur Dan beliau membela pendapat jumhur Tidak mengikuti pendapat yang terkenal di kalangan Apa itu? Hanabilah Wa rabda ghairah Dan beliau membantah pendapat yang lain Wa bayana anahu lam yadbut an ahadin minasohabah qaulun shorih Dan beliau menjelaskan bahwasannya Tidak sahih dari seorang pun dari kalangan sahabat yang Memiliki apa? Ucapan yang jelas mengatakan seperti itu Di hari keraguan adalah kalian puasa saja Tidak ada yang jelas Illa an ibn Umar Kecuali dari ibn Umar Alladhi madhabuhu alih tiyad wa tashdid Yang memang madhab ibn Umar itu adalah kehati-hatian dan mengeraskan diri Bersikap keras kepada diri sendiri Ma'ruf Atat dalam masalah hutuh Sampai apa? Memasukkan air ke dalam kelopak matanya Sampai akhirnya memang apa? Beliau jadi buta di akhir hayatnya Karena disebabkan karena itu Bukan buta karena faktor lain Ini ibn Umar terlalu berhati-hati Sehingga para sahabat yang lain pun tidak mengikuti yang seperti ini Ini ijtihad beliau dan beliau diampuni oleh Allah Para sahabat Syekhul Islam Ibn Taymiyah menyebutkan bahwasannya Pewajiban puasa di hari yang meragukan Itu tidak ada asalnya dari kalam Imam Ahmad Dan tidak pula pendapat satu orang pun dari teman-teman beliau Pengikut beliau Walaupun sebagian dari pengikut Imam Ahmad Telah meyakini bahwasannya Termasuk dari matab Imam Ahmad adalah Mewajibkan puasa di hari keraguan Sementara matab beliau yang jelas dan telah ditansis Memang beliau mengucapkan itu adalah Boleh orang itu tidak puasa Boleh juga dia puasa Ini yang betul dari matab Imam Ahmad Kita tidak mengatakan ini adalah matab yang rojih Tapi apa? Yang betul dari fatwa Imam Ahmad adalah ini Di hari keraguan Boleh puasa, boleh juga tidak puasa Bukan wajib puasa Ini adalah matab Abu Hanifah dan kebanyakan sahabat dan tabi'in Yaitu masalah boleh-boleh Terserah Orang memilih puasa atau tidak puasa Yang pasti apa berarti? Yaitu itu bukan tanggal 1 Tapi tanggal 30 Boleh tidak orang puasa tanggal 30? Boleh terserah Yang penting apa? Bukan mewajibkan diri untuk kehati-hatian Dia mau puasa terserah Menurut pendapat-pendapat yang tadi Yang betul adalah apa? Kalau puasanya puasa mutlak Rasulullah melarang Tapi kalau puasanya adalah Karena mungkin hari Isnin Atau karena hari Kamis Atau karena puasa Dawud Itu boleh Untuk menutup Bapak pintu Jangan sampai nanti generasi berikutnya Menyangka bahwasannya Di hari ragu itu memang apa? Sangat ditekankan dan digalakkan untuk puasa Gak tahu ini perlu titik Atau maktuh kepada sebelumnya Untuk akhirnya sih dia titik ya Sementara prinsip-prinsip syariat semuanya Itu telah memustakirah Telah menetap Menunjukkan apa? Suatu ketentuan Bahwasannya kehati-hatian Itu tidak wajib Dan tidak pula haram Kehati-hatian terhadap sesuatu yang Apa itu? Sesuatu yang masih meragukan Tidak sampai wajib Dan tidak sampai haram Ini secara umum Ada dalil-dalil yang menunjukkan apa? Bahwasannya dia Justru harus menjauh Kalau perkaranya masih syubuhat Tapi untuk kes ini Rasulullah telah menetapkan Dalam masalah puasa itu Yaitu apa? Jangan puasa Tidak dinilai puasa Orang yang puasa di hari keraguan Nah ini khilaf yang ma'ruf Sejak zaman dulu Para ulama berselisih pendapat Tentang masalah ini Apabila Hilal itu telah dirinya Di suatu negeri Maka apakah Wajib bagi manusia semua Di seluruh dunia Untuk puasa Atau tidak Yang terkenal dari Matab Imam Ahmad Dan pengikut beliau Adalah apa? Wajib puasa Ala umumil muslimin Terhadap Keseluruhan kaum muslimin Di seluruh permukaan bumi Di seluruh penjuru bumi Kenapa? Karena hakikatnya Pahuasanya apa? Bumi ini semuanya adalah Satu hari Walaupun Walaupun Tampak lain Tapi apa? Tidak pernah Bumi ini terpisah Lebih dari apa? 24 jam Nah ini masih apa? Satu hari juga Maka kalau disana Terlihat hilal Sebenarnya tempat lain juga Dalam hukum Sudah melihat hilal Pada hari itu Ini yang dirajikan oleh Syekhuna Muhammad bin Hizam Demikian Adapun kalau Syekhaya Mengatakan Lebih baik kita apa? Kita ikuti pemerintah Di wilayah setempat Kalau salah Pemerintah yang menanggung jawab Yang bertanggung jawab Atas apa? Atas kesalahan Ijtihad mereka Kita tidak dosa Karena apa? Berdasarkan dalil-dalil yang lain Kalau kita memilih Ikut pemerintah disitu Itu kalau apa? Pemerintah menetapkan Dengan ru'yah hilal Bukan dengan hisab Kalau hisab itu Tidak terpandang Tidak dinilai Kenapa seluruh dunia Harus ikut puasa Karena Ramadan itu Telah pasti masuknya Ketika apa? Di suatu negeri sudah lihat hilal Berarti memang Ramadan sudah datang Dan hukum-hukumnya Juga telah pasti Maka wajib untuk kita berpuasa Wahuwa min mufrojati Madhabi Ahmad Ini termasuk Yaitu apa? Kesendirian Madhab Imam Ahmad Wahuwa madhabu Abi Hanifah Aydan Dan ini adalah Madhab Abu Hanifah juga Oke, madhab yang lain Besok insyaallah Wallahu'alam Bahamikallahumma Wabiham Di kalah